Terima kasih. Pemuliaan dirinya, ya Allah. Seolah-olah paling mulia. Sampai-sampai tegak-tegaknya ya. Merendahkan ulama, merendahkan kiai, ya Allah. Melakut-nakuti umat, siapapun yang menjauh, menyelisih, ya tidak mengikuti dirinya. Akan tidak mendapatkan syafaat, bahkan ditakut-takuti dengan kualat lah. Nggak ketemu Nabi lah. Suluk khatiman, nggak masuk surga lah. Masya Allah. Padahal Islam itu aturan yang kan berlaku untuk umum. Bukan untuk sebuah kastat atau golongan saja. Sama. Tidak ada yang mulia. Kecuali. Itu orang yang takut pada Allah. Habib, yang bodoh, lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Menyesatkan umat seperti itu. Yang kotor alimah siat, alimah koba, kakinya. Lebih utama daripada, insya Allah, kepala kiai. Ini ada lagi yang baru ini. Yang bodoh. Yang gila. Lebih utama daripada kiai amilin. Ini macam apa seperti itu? Maksud tujuannya itu apa? Ulama, kakirinlah rendahkan. Emangnya yang zuriah dan turunan nabi itu hanya bergerak-habib saja. Di susah tari ini banyak kok. Yang telah nyasai, itu bagus dah. Juga merangkap sebagai ulama, sebagai zuriah, kakirin nabi. Jadi kalau ada habib, misalkan itu dihukumi. Wajibnya kita mencintai, memuliakan. Lebih juga harus memuliakan terhadap ulama plus zuriah nabi yang banyak tiap nusantara ini. Yang tidak dicara oleh semua. Lebih wajib lagi mestinya. Kalau dikatakan bahwa menelisih habib itu kualat gitu. Lebih-lebih ya. Kalau menelisih ulama yang zuriah nabi. Ya lebih kualat lagi. Gak siapapun. Termasuk habib pun bisa saja kualat. Karena dengan mengumpangkan hadis-hadis suhaib atau matis-hadisani berimpirkan. Dengan tujuan maksud-maksud yang saya kira kurang elok ya. Hanya untuk supaya umat ini memuliakan ulangnya saja. Sementara kiai ulama dikorbankan, direndahkan. Padahal belum tentu yang direndahkan itu lebih utama daripada dirinya. Yang juga zuriah nabi. Plus ulama sebagai pewaris nabi. Hayo ya. Coba. Jadi. Dulur-dulur juga harus nyadari bahwa. Hukum Islam itu berlaku untuk umum. Bukan untuk satu kasta atau satu golongan saja. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang melisi habib itu kualat. Habib juga bisa akan kualat. Kalau melisi ulama sekaligus zuriah nabi. Sapaat juga akan terputus. Bahkan bisa saja mas neraka jahandang. Kenapa menghina ulama yang sebaliknya juga zuriah nabi. Yang ada di suantara ini. Gitu dong. Nah maka itulah saudara ya. Kita ikuti. Ya ulama atau habib-habib yang masih sekomah. Janganlah kita itu. Terkena mudah. Terkena doprin-dokrin. Yang oknum-oknum yang seperti itu. Ya. Jauh saja itu. Terima kasih. Terima kasih.